Bagi kalian yang ingin menghapus background foto dengan mudah, kalian berada di video yang tepat. Dalam video ini, akan dijelaskan cara menghapus background dengan mudah dan tanpa menggunakan aplikasi. Tonton video ini sampai selesai agar kalian bisa memahaminya dengan benar dan bisa untuk mempraktekannya. Menghapus background secara manual biasanya membutuhkan waktu lama dan proses yang lumayan sulit. Untuk mengatasi masalah tersebut, kali ini saya akan berbagi ilmu kreatif tentang cara menghapus background secara otomatis. Untuk menghapus background secara otomatis, kalian hanya membutuhkan salah satu website yang nanti akan dijelaskan pada video ini. Website ini bisa diakses menggunakan smartphone ataupun menggunakan laptop. Dengan website ini, kalian bisa untuk menghapus background foto dengan mudah, simple, dan cepat. Website ini bernama, remove background. Langkah pertama, ketik remove.bg. Kemudian klik share. Ini adalah tampilan awal dari website remove background. Untuk menghapus background, kalian harus mengupload foto yang ingin dihapus backgroundnya. Caranya, klik menu upload image. Kemudian pilih foto yang akan kalian hapus backgroundnya. Jika sudah memilih foto, selanjutnya klik selesai. Tunggu proses upload dan remove-nya selesai. Jika sudah seperti ini, maka foto kalian sudah terhapus backgroundnya. Kalian juga bisa melihat foto sebelumnya, dengan cara klik ikon original. Kemudian klik remove background, untuk menghapus background lagi. Untuk menyimpan foto, kalian tinggal download saja foto tersebut dengan cara klik ikon download di bagian bawah. Jika kalian ingin menghapus background foto lagi, kalian bisa klik menu upload image, dan ulangi langkah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk mengganti gambar background, kalian bisa klik menu edit, kemudian klik preview. Pada menu ini, kalian bisa mengganti backgroundnya sesuai keinginan. Banyak sekali pilihan background yang bisa kalian gunakan secara gratis. Kalian bisa mengedit background menjadi blur dengan memilih salah satu jenis gambar blur yang tersedia. Di bagian bawahnya lagi, terdapat menu untuk mengganti gambar background sesuai keinginan. Kalian tinggal pilih saja salah satu gambar yang akan digunakan sebagai backgroundnya. Selain gambar, kalian juga bisa mengganti background dengan warna polos. Pilih warna polos yang tersedia. Jika kalian ingin membuat warna polos sendiri, kalian bisa klik ikon warna kemudian atur warna sesuai dengan keinginan. Kemudian klik OK. Jika kalian ingin menambah background sendiri, kalian tinggal klik selek foto. Kemudian pilih foto yang sudah kalian siapkan di galeri. Jika penghapusan background belum sempurna, kalian bisa memperbaikinya secara manual. Klik menu, Eras Restore. Kemudian perbaiki gambar tersebut hingga gambarnya menjadi lebih sempurna. Kalian bisa mengeditnya sesuai dengan keinginan. Jika sudah puas dengan hasil editnya, kalian tinggal simpan gambar tersebut dengan cara klik ikon, download, di bagian pojok kanan atas. Kemudian klik, download image. Jika download sudah selesai, maka gambar kalian sudah tersimpan di galeri. Website ini adalah salah satu website terbaik untuk menghapus background ataupun mengganti gambar background. Selain objek foto orang, website ini juga bisa menghapus background foto lainnya, seperti gambar produk, hewan, mobil, dan bahkan gambar logo. Kalian bisa menghapus background foto sebanyak mungkin tanpa batas. Website ini bisa kalian gunakan secara gratis ataupun berbayar. Jika kalian ingin mendapatkan fitur yang lebih lengkap lagi, kalian bisa mendaftar sebagai pengguna premium di website tersebut. Itu tadi adalah tutorial untuk menghapus background secara otomatis tanpa menggunakan aplikasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis pertanyaan tersebut di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe channel Kreatif Aldi, untuk mendapatkan tutorial editing dan tutorial kreatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.